bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat hari ini pada pertemuan kelima kita hari ini kita akan berbicara tentang perbedaan umum atau perbedaan-perbedaan yang dapat kita jumpai dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif kita dapat lihat dalam slide beberapa aspek yang akan coba kita lihat yang akan memperlihatkan perbedaan antara kedua jenis penelitian tersebut yang pertama pada aspek landasan teori jadi pada landasan teori untuk kuantitatif biasanya dipengaruhi atau menggunakan teori-teori positifistik sedangkan kualitatif sebaliknya non-positifistik yang kedua pendekatan yang digunakan untuk kuantitatif bersifat deduktif dan yang kualitatif bersifat induktif deduktif ini artinya didasarkan pada kebenaran umum yang telah diakui kebenaran umum itu yang dimaksud adalah berdasarkan teman-teman penelitian sebelumnya termasuk teori-teori yang mendukung sedangkan induktif itu pendekatannya berbahagia dari yang kasus-kasus kemudian berakhir pada penuhan teori perspektif yang digunakan untuk kuantitatif bersifat etik dan kualitatif bersifat emik ruang lingkup kajian adalah ilmu pasti sedangkan untuk kualitatif itu dari konteksnya ilmu sosial walaupun semakin kesini ilmu sosial juga sudah mengadopsi penelitian kuantitatif tetapi dengan cara pandang positifistik sifatnya konkret sedangkan untuk kualitatif abstrak dari segi ontologisnya dapat kita lihat sebagai untuk kuantitatif itu cause relationship sedangkan kualitatif multiple reality kemudian dari segi epistemologis itu bersifat dia bersifat subjektif objektif untuk penelitian kuantitatif dan subjektif pada penelitian kualitatif posisi peneliti pada kuantitatif tidak terlibat atau dia berada di luar sebagai outsider sebaliknya pada penelitian kualitatif penelitian itu terlibat menjadi insider sampling penelitian kuantitatif itu bersifat random sedangkan kualitatif itu non-random bahkan jarang sekali digunakan istilah sampling paling tidak sampling pun yang digunakan istilahnya itu adalah purposive sampling analis data kuantitatif karena positifistik biasanya atau umumnya pasti menggunakan statistik sedangkan kualitatif non-statistik nah kita akan mencoba melihat beberapa varian dalam penelitian kuantitatif yang pertama eksperimen itu dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variable atau pengaruh antar variable dalam situasi yang terkontrol biasanya digunakan dari penelitian laboratorium ada juga survei untuk populasi yang besar deskriptif yang hanya menggabarkan data komparatif yaitu membandingkan dua atau lebih gejala dan penelitian korelasional untuk mengetahui hubungan antar variable nah ini beberapa varian penelitian kuantitatif yang yang ada banyak kita temukan dalam berbagai literatur penelitian kuantitatif yang berikutnya kita juga akan melihat varian dari penelitian kualitatif yang pertama ada penelitian naratif yang fokusnya pada narasi cerita deskripsi tentang serangkaian peristiwa ada fenomenologi yang mencari esensi makna dari sebuah fenomena yang dialami oleh beberapa individu yang ketiga ada grounded teori yang bertujuan menemukan teori tertentu berasarkan suatu fenomena dan yang keempat ada studi kasus dimana peneliti menalah kasus tertentu yang unik dan yang terakhir ada penelitian etnografi dimana peneliti melakukan penyelitian terhadap suatu kelompok kebudayaan kelompok kebudayaan ini terjadi pada sebuah komunitas masyarakat atau organisasi apapun nah terlepas dari ragam penelitian tersebut baik kualitatif maupun kuantitatif pada dasarnya untuk dalam praktiknya sebuah penelitian harus berdasarkan pada masalah karena ada masalah maka kita melakukan riset riset inilah yang menjadi metode pemecahan masalah sebagai tujuannya nah jadi dalam penelitian itu masalah dasarnya adalah masalah jika tidak ada masalah maka riset tidak dapat dilakukan sehingga nanti pemecahan masalah juga tidak dapat dilakukan nah masalah masalah-masalah itu tentu akan lebih dalam kita ketahui atau kita akan temukan jika seorang peneliti mau turun ke lapangan berlama-lama mencatat berbagai fakta di sebuah setting atau sebuah lingkungan membandingkan dengan bacaan-bacaan yang dia peroleh bacaan-bacaan yang banyak itu sehingga akan diketemukan gap-nya atau diskrepansi atau selisihnya atau kesenjangan antara bahan bacaannya dengan dengan apa atau fakta yang ditemukan di lapangan nah itu beberapa hal yang terkait dengan perspektif umum dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh